Baik Pemerintah, kami akan sajukan kepada Anda bagaimana konologi peristiwa ini, apa yang dialami oleh Putri Palkis, bagaimana penyiksaan yang ia alami sehingga kemudian ia memutuskan untuk melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian. Bahkan pada malam penyiksaan itu, kabarnya Putri Palkis juga sampai lari ke rumah mertuanya, yang memang kabarnya berdekatan dengan posisi rumahnya untuk meminta diselamatkan. Nah ini dia, dalam perseteruan ini bagaimana kemudian kondisi putri, posisi putri saat itu, dan sampai hari ini akhirnya kita dengarkan penangguhan penahanan Putri Palkis, hingga bisa kembali pulang ke rumah. Dan juga kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan ini menjadi sorotan dari Komponas, kenapa kemudian kasus seperti ini sampai ditarik ke Polda Metro Jaya. Nah ini cerita yang disampaikan di media sosial sehingga menuai perhatian masyarakat, bukan hanya masyarakat, bahkan sosial pemenko Polhuka, Mahfud MD juga sampai menelpon Kapolda Metro Jaya, mempertanyakan kenapa korban dari KDRT ini ditapkan sebagai tersangka. Kita lihat luka-luka yang dialami di bagian wajah, dan juga sampai matanya ini ditaburi bubuk cabai. Dan juga sudah berkali-kali kabarnya rambutnya ini dijambak, ditarik, sehingga mengalami kerusakan ataupun kebotakan. Itu yang diceritakan oleh ayah dari korban. Bahkan ayah korban ini sempat menceritakan kepada media bahwa kabarnya menantunya ini mengkonsumsi narkoba, sehingga kemudian sering meluapkan emosinya dengan melakukan pemukulan ataupun penyiksaan kepada putrinya. Kita akan nanti bahas bersama Pak Nara Sumber lagi, termasuk juga mendengarkan laporan dari rekan kami yang ada di Polda Metro Jaya. Tapi kita kembali lanjutkan. Prof. Ipnu, ingin sekali kita mendengarkan pandangan Prof. Ipnu, bagaimana kemudian alasan dari pihak kepolis yang menetapkan korban sebagai tersangka. Salah satunya kabarnya adalah karena tidak kooperatif. Prof. Ipnu. Ya, gini Mbak. Apa itu tersangka? Tersangka adalah seseorang yang karena perbuasannya berdasarkan bukti yang cukup, dia ditetapkan sebagai tersangka. Karena keadaannya dia menjadi tersangka. Keadaan seperti apa tadi? Mungkin pembelaan sampai meremas menjadikan rumah sakit. Itulah cukup memang betul. Nah, pertanyaan kedua. Kenapa sampai ditahan? Ada teori, teori subyektif dan objektif. Terkait dengan objektif bahwa tindak pidana ini memang, walaupun ke DRT, polisi dapat melakukan penahanan. Itu secara subyektif. Secara subyektif, ada keterkaitan melarikan diri. Pertanyaannya, apa iya seorang istri melarikan diri? Apa iya membuat, menghilangkan barang bukti? Oke, kalau menghilangkan barang bukti, ya. Karena dalam satu rumah tangga. Pertanyaan yang ketiga, kenapa suaminya tidak? Harusnya, Mbak, kalau imbang, suaminya juga ditahan. Pertanyaannya kedua, loh ini kan sakit. Nah, kalau sakit kan dibantarkan. Jadi dalam hukum pidana, itu ada konsep pembantaran. Pembantaran itu seseorang yang statusnya ditahan, tapi tidak masuk dalam penahanan karena sakit. Yaitu dinamakan nanti pernah ditahan di ruah sakit. Sampai kapan? Sampai sembuh. Nah, kalau seperti ini statusnya kan imbang. Imbang, mungkin publik nggak keker. Ketika istri menjadi tersangka, suaminya menjadi tersangka. Pertanyaan kan tidak. Nah, inilah yang saya kira sedikit mungkin kekeliruan atau mungkin kealpaan dari penyitik. Kenapa seorang suami tidak dilakukan sebagai ditahan? Karena dapat dilakukan pembantaran. Nah, itu sama-sama nanti. Sama-sama sebagai tertahan. Ini, Mbak, ini yang saya kira menjadikan ribu di media sosial seperti itu. Tidak adilan di situ. Kami dapatkan poin ketidakadilannya dan sudah dijelaskan sebenarnya solusinya seperti apa seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dari Prof. Ipnu. Nah, sebelum nanti kita dengarkan pendapat dari Pak Wahyu juga. Saya bawa Anda tuh bisa mendapatkan kabar terbaru dari Polres Depok. Rekan kami Meli Kasna akan menggabarkan untuk Anda. Silahkan, Meli. Ya, Putri Viola. Terkait kasus KDRT yang melibatkan aksi saling lapor antara suami Putri Balkis dengan suaminya Bani Idam tersebut memang masih bergulir. Tadi pagi sekitar jam setengah 10 pagi itu Kapol Demetro Jaya Irjen Karyoto memang sempat menyambangi Polres Metro Depok untuk menanyakan penanganan perkara tersebut. Dan memang hasilnya tadi setelah sekitar 30 menit berada di dalam dan berdiskusi dengan pihak Polres Metro Depok dijelaskan oleh Kapol Demetro Jaya bahwa apa yang dilakukan dari pihak kepolisian ini sudah sesuai dengan prosedur. Di mana memang keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran memang terbukti ada aksi saling melukai antara keduanya. Dan penahanan tersebut juga penahanan Putri Balkis sendiri juga sudah ditangguhkan sejak kemarin malam. Dan Putri Balkis sudah dipulangkan dan bisa bertemu dengan keluarganya. Dan terkait oleh suaminya Bani Idam yang tidak dilakukan penahanan, kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa tidak dilakukannya penanganan itu adalah rekomendasi dari dua dokter ahli di mana menyatakan bahwa alat vital atau alat kelamin dari Bani Idam ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga harus dilakukan operasi. Namun untuk hasil operasi dan observasi tersebut dari pihak kepolisian belum mendapatkan info sampai kapan perawatan maupun operasi tersebut akan dilaksanakan. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut telah ditarik oleh Pol Demetro Jaya khususnya dari di Treskrim Umpolda Metro Jaya. Putri. Baik, Meli terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan dari keterangan Meli termasuk juga kabar-kabar yang sudah beredar di media dan juga apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut juga Kapolda Metro Jaya, Pak Wahyu. Kita jadi tahu kenapa kemudian pelaku ataupun suami, pihak suami ini kemudian tidak ditahan karena ada rekomendasi dari dokter. Tapi tadi dikatakan oleh Prof. Nuslan seharusnya bisa dengan status dibantarkan. Artinya ini salah satu menunjukkan bukti adanya prosedur yang salah dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Wahyu. Kalau kita bicara hukum, ini ahlinya Prof. Ipnu itu kan tujuannya kan tiga. Ada kepastian, ada manfaat, dan ada keadilan. Saya kira dengan status sebagai tersangka, sebagai ditahan, walaupun tidak di-sell, tapi statusnya kan dia ditahan. Itu tadi Prof. Ipnu sudah menjelaskan secara normal-normal sesuai ketatuan hukum. Saya kira itu benar. Hanya begini, Mbak Putri, yang ingin saya soroti di dalam kasus ini, itu mengapa kemudian sampai viral? Karena publik, dalam hal ini netizen, itu melihat ini sudah jadi korban, dijadikan tersangka. Itu yang bikin publik marah. Memang bisa dijelaskan, oh karena dia begini, 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 tadi kan ada dia melawan dan sebagainya. Tapi logika publik itu kan biasanya enggak sama dengan logika penyidik. Sehingga itu harus dipahami. Dengan apa? Dengan sensitivitas. Kalau kita punya sensitivitas, terutama ibu ini punya tiga anak, dan sebagainya, itu akan lain. Karena begini, mohon maaf lah, polisi kan disorot. Jadi kami komponen itu berharap, kinerja polisi itu, kalau kita bicara profesional, kita boleh acungkan jempol lah. Tetapi pada hal tertentu, saya kira jangan sampai, sekarang ini persepsi berikutnya naik-naik. Ini hanya karena beberapa, tadi Prof. Ibu bilang, kesalahan, kalau kami enggak lihat kesalahan, kami lihat kekurang sensitivitas saja, yang saya kira harus diperbaiki. Termasuk tadi disebutkan, dipindah ke Polda tadi. Baik. Nah mungkin kita tahan dulu mengenai hal ini Pak Wayu, setelah jodoh Pak Wayu mungkin bisa jelaskan kepada kami, kenapa kemudian ditariknya kasus ini ke Polda, disungguh disayangkan oleh pihak Komponas. Apakah bukan malah tidak mendapatkan penanganan yang lebih baik? Tapi nanti mungkin Pak Wayu bisa jelaskan kepada kami, setelah jodoh kami sudah kembali. Terima kasih.